Karena anugerahmu Tiada satupun Dapatku banggakan Semua karena cintamu Ini hidupku Pimpin jalanku Yesus bekal Teratanganku Aku tak dapat itu Dimuat kasihmu Bapak jangan Tinggalkan aku Engkau alasan Selamaku hidup Kasihmu mengubah hidupku Kau memilihku Selamatkan hidupku Semua karena cintamu Ini hidupku Pimpin jalanku Yesus Yesus Teratanganku Yesus Pegang Teratanganku Ku tak dapat itu Di luar kasihmu Teratanganku Tinggalkan aku Engkau alasan Selamaku Teratanganku Selamat datang Selamat datang di channel youtube GPIB Bilarasi Bekasi Sebelum memulai ibadah Pastikan anda sudah mengikuti Panduan ibadah online berikut Pastikan koneksi internet memadai Lalu Akses channel youtube GPIB Bilarasi Melalui link youtube.com Slash GPIB Bilarasi Bekasi Atau Search pada aplikasi youtube GPIB Bilarasi Bekasi Kenakanlah pakaian rapi Bersaat teduh sebelum memulai ibadah Dan ikuti ibadah dengan sikap sempurna Demikian panduan ibadah online GPIB Bilarasi Bekasi Selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu Kedua sesudah Pasca Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini Berkenan dihadapan Tuhan dan diberkati olehnya Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Mersilin Resok Jemaat marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan Hadir di tengah-tengah persekutuan kita Kita melakukan Kidung Jemaat 10 Jemaat 10 Jemaat 10 Jemaat 10 Puji lah Tuhan segala ku rasa padanya Saya kasihnya yang aman mendukung anaknya Jemaat 10 Tuhan segala ku rasa padanya Jemaat 10 Jemaat 10 Doanya mereka menempuh jalan yang lurus Sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang Kasih karunia dan damai sejahtera dari ala Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu Jemaat 10 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 Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati Marilah mengaku akan dosa-dosa kita Ya Bapak Maha Kudus yang penuh pengasihan Kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain Bahwa kami telah bersalah Baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan Maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik Segala kekurangan kami sebagai orang percaya Kelemahan iman dan ketidaksetiaan Pelanggaran dan kelalaian Kami mengaku kepadamu Segala kekurangan kami sebagai jemaatmu yang kau kuduskan di dunia ini Salah paham dan kemudaran pengharapan Pementingan diri dan perselisihan Kami mengaku kepadamu Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapak Bebaskanlah kami dari dosa-dosa Dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus juru selamat dunia Amin Kami mengaku kepadamu Berkhaz바 Terima kasih sayangu Terima kasih sayangu Kenangga Tuhan Di malangan sayangku Dama hatiku Kasih sayangku Mengharapanku Usahkan kasih setianku Selalu ku rindu Jemaat kekasih Kristus Setelah kita mengaku dosa-dosa kita Maka dengarkanlah berita anugerah Sebagaimana tertulis dalam Yesaya pasal 54 Ayat ke-8, 43, ayat 25 Dan 44, ayat 22 Dalam murka yang meluap Aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau Sesaat lamanya Tetapi dalam kasih setia abadi Aku telah mengasihani engkau Firman Tuhan penebusmu Aku, akulah dia yang menghapus dosa pemerontakanmu Oleh karena aku sendiri Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu Aku telah menghapus segala dosa pemerontakanmu Seperti kabut Diterbangkan angin Dan segala dosamu Seperti awan yang tertiup Kembalilah kepadaku Sebab aku telah menebus engkau Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini Maka sebagai penyesus Kristus Kami memberitakan bahwa pengampunan dosa Telah berlaku dalam nama Bapak Anak dan roh kudus Kami memberitakan bahwa pengampunan dosa pemerintah Kami memberitakan bahwa pengampunan dosa pemerintah Kami memberitakan bahwa pengampunan dosa pemerintah Hidup baru Sebagaimana tertulis dalam surat Rasul Paulus Kepada jemaat di Roma pasalnya yang ke-6 Ayatnya yang ke-11 Yang mengatakan Demikianlah hendaknya Kamu memandangnya Bahwa kamu telah mati bagi dosa Tetapi kamu hidup bagi Allah Dalam Kristus Yesus Roh kudus menolong kita Mewujudkan kemuliaan Allah Dalam hidup dan kesaksian kita Di dunia Perubahan ajaib Terjadi padaku Ketika kasih Yesus masuk di handiku Api ronjai yang kudus Murnikan jiwaku Hingga hidupku yang lama kini jadi baru Hidupku yang sakana Bukan lagi milikku Tetapi milik Kristus Yang mengubah hidupku Aku ingin selalu Tetapi jalankan Yang menjadi saksi Kristus Kini dan selamatkan Kesaksian pujian Dari Pelkat PKP Sektor Pelayanan 1 Disilakan Ucap syukur pada Tuhan Karena berbuatannya yang ajaib Ucap syukur pada Tuhan Karena pernyataannya abadi Ucap syukur pada Tuhan Bersoraklah Saya serukan namanya Dari antara bangsa-bangsa Berkenalkanlah ke semua perbuatannya Menyanyilah bagi dia Bermasmurlah dan berwanda baginya Pemenangannya yang ajaib Bercakapkanlah seumur hidupku Walau jumlahmu sedikit Dan kamu sungguh merasa terasih Malau kamu mengembara Di tengah bangsa-bangsa Dan bahas sayanglah Tuhan tidak membiarkan Orang yang datangkan Memerasamu Pemenangsa pun dihukumnya Babila salah dalam mengurusmu Dialah Tuhan Dialah Bapak kita Disuruhi laku Secara perintahnya Dia mengikat Setelah perjanjiannya Tuk yang percaya Dan rumah pilih Hanya Biarlah bersuka cita Hai orang-orang Yang mencari Tuhan Bapak kita sampai Anak cucu Benerat-bener Dan rumah pilih Dan rumah pilih Benerat-bener Dan rumah pilih Dan rumah pilih Dan rumah pilih Dan rumah pilih Jemaat Tuhan Mari kita siapkan hati kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan Kita bersaat teduh dan berdoa mohon bimbingan rohol kudus Bapak yang pengasih kami datang kepadamu Menyucap syukur atas Minggumu yang kudus Kami telah bangun di pagi hari dan beraktifitas Terutama ketika kami ada Untuk bersekutu memuji memuliakan namamu Baik di rumahmu yang kudus maupun di rumah-rumah kami Berkati kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup kami berdoa Amin Jemaat Tuhan marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Haleluya Haleluya Bacaan Alkitab hari ini dari Masmur 107 ayat 1 sampai dengan ayat yang 9 Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri Dari timur dan dari barat Dari utara dan dari selatan Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan Mereka lapar dan haus Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus Sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga Dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan Demikian pembacaan Alkitab Tuhan dengan segala kekayaannya Diam di dalam hatimu Dan ucaplah syukur kepada Allah Jangan lupa like, share, dan subscribe Silakan duduk Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus Pernahkah dalam perjalanan ini kita tersesat di jalan? Pasti kita punya pengalaman ya pernah Saya pun pernah mengalami tersesat di jalan Bahkan di hutan Kalimantan Ketika saya masih melayani di pos pelkes Jadi ada satu kegiatan yang kami buat Dan ternyata pada saat kami berjalan Lupa kalau arah jalan itu salah Akhirnya kami tersesat di tengah jalan Sampai malam di sana Lalu kita bingung kalau mau pulang seperti apa Akhirnya saya bilang Udah lah kita berdoa saja Kalau Tuhan berkenan Menolong kita kembali dengan selamat Pasti kita tiba dengan selamat Kalau tidak ya sudahlah Ibu Bapak Otomatis hutan Kalimantan itu penuh dengan ular Jangankan di hutan Sedangkan di tempat yang saya tinggal saja Paling sering dimasuki oleh ular Puji Tuhan Akhirnya Tuhan menolong kami juga Dan bersama rombongan saat itu Anak pemuda Kami bisa kembali Ke tempat dimana kami tinggal Dan dari situlah kami punya pengalaman Bahwa betul ketika Tersesat di tengah perjalanan Memang terkadang memenimbulkan rasa takut Cemas Bahkan bisa dikatakan lapar dan haus Apalagi kalau di tengah hutan melantara Tidak ada air dan sebagainya Najmat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Itu juga lah yang dialami oleh pemasmur Sehingga pengalaman pemasmur Dia tuangkan dalam catatan cerita kita Pada pagi hari ini Bagaimana kita melihat pengalaman pemasmur Ketika ia pun bersama dengan rombongan mereka Ketika melaksanakan perjalanan pulang Kemungkinan besar ini adalah penulisan masmur ini Pada zaman pembuangan Sehingga ketika mereka kembali Dalam perjalanan kembali pulang ke Yerusalem Ada pengalaman mereka Tersesat di tengah jalan Apalagi Bapak Ibu Kalau mereka melewati gurun Otomatis di tengah gurun itu Kering kerontang Susah untuk mendapatkan air Nah dengan demikian Betapa mereka mengalami pengalaman yang sungguh luar biasa Sehingga menjadi catatan cerita Bagi sang pemasmur Bagaimana Tuhan menolong Memberkati menyertai ketika mereka berseru Di tengah dahaga Di tengah kesesakan Di tengah kesesatan Di tengah kecemasan Perjalanan yang ada Dan pertolongan dan kasih sayang Tuhan Nyata Maka dituangkannya lah Bahwa Dengan apa yang telah dialami itu Kita harus senantiasa Besyukur kepada Tuhan Sebab Ia Baik Nah Ibu Bapak Sedara yang dikasihi Oleh Tuhan Kita Yesus Kristus Maka ayat yang kedua Bagaimana pemasmur Mau menunjukkan kepada kita Bahwa Tuhan itu adalah penebus Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan Ialah sang penebus Yang menolong menyertai kita dalam perjalanan Kehidupan ini Kalau pemasmur bisa menguraikan dengan sungguh luar biasa Bahwa pengalaman dalam perjalanan Penyertaan Pertolongan Kasih sayang Tuhan Maka Kita akan menjadi Memahami akan Pertolongan Dan kasih sayang Pemeliharaan Tuhan Yang telah nyata di dalam diri Yesus Kristus Sang penebus Yang telah menebus kita Dari segala kesesakan Kecemasan Kecemasan Kesesatan Atau apapun yang kita alami Dalam hidup Dan kehidupan ini Sehingga ketika kita berseru Kepada Tuhan Maka pertolongannya Akan nyata Ayat 6 Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan Dalam kesesakan Dan dilepaskannya mereka dari Kecemasan Di bawahnya Ayat 7 Mereka menempuh jalan yang lurus Nah ibu bapak Sedara yang dikasihi Tuhan Sungguh menjadi kekuatan Bagi kita Bahwa Kalau kita berseru kepada Tuhan Maka sang penebus itu Sang goel itu akan datang Menolong melepaskan kita Dari setiap kesesakan Kecemasan Pergumulan Tantangan Apapun yang sedang kita alami saat ini Ibu bapak sedara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Kita masih masuk Dalam suasana Perayaan Pasca Sehingga Kita masih merenungkan Akan sang penebus Yesus Kristus di kayu salib Yang selalu menuntun menyertai kita Dalam kembara perjalanan kita Di padang belantara Di tengah dunia Ada banyak tantangan Rintangan Yang kita akan Alami Kehidupan manusia itu Bapak ibu sedara kekasih Seperti roda pedati Ia akan terus berputar Hari ini di atas Besok bisa dibawa Nah hari ini kita nyaman Besok kita tidak nyaman Hari ini ada Pergumulan yang berat Tapi besok ada Sukacita yang luar biasa Nah ketika Kita ada dalam Tantangan Kecemasan Atau Kesesakan Pergumulan hidup Disitulah kita harus Menyadari bahwa Yesus Kristus Sang penebus itu Telah menebus kita Maka kalau kita ada Di dalam kesesakan Tantangan Rintangan Itu adalah Warna kehidupan Perjalanan yang harus Selalu kita jalani Namun kita tidak Pernah sendirian Sang penebus Di kayu salib Itu sudah menunjukkan Akan Karyanya yang luar biasa Untuk menjamin kita Sehingga Kalau kita ada Dalam pergumulan Apapun harus yakin Bahwa ini Pasti akan Berlalu Badai pasti Akan berlalu Kesesakan Kecemasan Pasti akan berlalu Karena Yesus Kristus Sudah menjamin kita Sebagai sang penebus Di kayu salib Itulah jaminan yang luar biasa Supaya kita tidak takut Tidak putus asa Ketika kita tersesat Ketika kita cemas Ketika kita khawatir Ketika kita sesak Ibu bapak Sudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Kalau kita ingat Ilustrasi jejak kaki Ilustrasi jejak kaki Menggambarkan Dimana ketika Seseorang yang sedang Berjalan Di tepi pantai Ada banyak jejak kaki Kemudian dihapus oleh Air Ketika air datang Dalam empasan ombak Lalu yang tersisakan Hanyalah Dua jejak kaki Nah ketika Melihat dua jejak kaki Orang itu bertanya Tuhan Hana ada dua jejak kaki Itu Dimana engkau Tuhan Lalu jawaban Tuhan Aku sedang Menggendong Kamu Jadi dua jejak kaki Yang nampak Di dalam perjalanan Kehidupan kita itu Bukan kaki kita Tapi adalah Kaki Tuhan Artinya bahwa Sang penembus itu Selalu menggendong kita Menjaga kita Melindungi kita Dari bahaya Dari apapun Kecemasan Ketakutan Ketika kita berjalan Dalam kembara Dunia ini Jadi kita Bukan kita Yang menjalani Derita itu Tapi Tuhan lah Karena kita Ada dalam Gendongan Tuhan Jadi ketika Dia telah Menebus kita Di kayu salib Bapak ibu Sedara kekasih Maka kita Harus tahu Kita tidak Pernah Berjalan Sendiri Jadi Kalaupun Saat ini Kita Rasakan Sesuatu Yang tidak Nyaman Dalam hidup Kita Apalagi Dalam Situasi Pandemi Saat ini Walaupun Kita banyak Yang sudah Divaksin Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Kalau kita Tidak Melaksanakan Prokes Dengan Baik Kita pun Masih Bisa Kena COVID-19 Nah Karena itu Bapak ibu Sedara yang Kekasih Pemasmur Mengajak Kita di pagi Ini Apa yang Menjadi Kesesakan Kita Apa yang Menjadi Kecemasan Kita Apa yang Menjadi Pergumulan Bapak ibu Baik pribadi Keluarga Dalam Hidup dan Kehidupan Dalam Kembara Jalan Kita Saat ini Di tengah Belantara Dunia Ini Paling Berharga Dan yang Penting Datanglah Kepada Tuhan Berserulah Kepadanya Percayalah Yakinlah Sang Penebus Yang sudah Menjamin Kita Akan Melepaskan Kita Menghantar Kita Kembali Ke jalan Yang Benar Jalan Yang Sudah Disediakan Jalan Yang Sudah Pasti Dalam Hidup Dan Kehidupan Kita Sehingga Kita Akan Tiba Di Kediaman Orang Orang Dimana Ada Kita Akan Sampai Di Tempat Tujuan Kita Kita Akan Terlepas Dari Kesesakan Dari Kecemasan Kita Sehingga Kita Harus Dan Kita Akan Bersyukur Memuji Memuliakan Nama Tuhan Ibu Bapak Sedara Yang Kekasih Dengan Jaminan Penebusan Yang Yesus Beri Mau Mengajarkan Kepada Kita Juga Supaya Selalu Bersyukur Memuji Memuliakan Namanya Dalam Segala Situasi Kondisi Kita Karena Sebagai Orang Percaya Patutlah Bersyukur Karena Yesus Kristus Telah Menebus Kita Dari Segala Dosa Pelanggaran Pergumulan Kesesakan Dan Kecemasan Kita Tuhan Yesus Memberkati Amin Amin Dari Samir Al consistently Internet machtan encontramos Di Io Tuhan Es Tuhan looking Si Tuhan Un Su Dari Tuhan Tuhan icho Terima kasih telah menonton Jemaat Kekasih Kristus, Marilah berdiri bersama semua orang percaya di segala abad dan tempat Marilah mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata Aku percaya kepada Allah, Bapak yang Maha Kuasa, Halik Langit dan Bumi Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria Yang menderita di bawah pemerintahan Pontis Pilatus Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Maut Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapak yang Maha Kuasa Dan akan datang dari sana untuk mati Duk dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus Pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal Silakan duduk Mari kita masuk dalam doa Ya Bapak di surga, kami datang kepadamu Bersyukur atas hidup yang Tuhan beri Urapi dan berkati kami Tuhan Sehingga kami ada seperti saatnya, saat ini Ya Tuhan, firmanmu telah disampaikan Biarlah menjadi kekuatan bagi kami Kami yang ada dalam pergumulan hidup saat ini Tuhan Kecemasan, kesesakan Ketakutan, keputusasaan, kekhawatiran Ya Bapak di surga, tolong kami Berkati dan kuatkanlah kami Baik secara pribadi maupun keluarga Ketika kami menggumuli semua itu Biarlah firmanmu meneguhkan kami Supaya ketika kami ada dalam gumul kami Kami datang berseru kepada Tuhan Biarlah Tuhan yang mengangkat dahaga kami Tuhan yang mengangkat melepaskan kami Dari semua derita, pergumulan, tantangan Apapun yang kami alami saat ini Karena kami mau percaya Bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa Tuhan beri kekuatan Berikan pengharapan dan pertolonganmu bagi kami Kami mau berdoa untuk seluruh warga jemaat Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka Pekerjaan, pendidikan anak-anak Atau mereka yang membutuhkan pekerjaan Mereka yang bergumul dalam kehidupan rumah tangga Suami istri Kami juga berdoa Ketika mereka pun bergumul dengan anak-anak Ya Tuhan Berkati dan tolong senantiasa Bapak kepada-Mu saja kami berdoa dan berseru Karena kami percaya Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa Para janda, duda, anak yatim piatu Para lansia yang ada di jemaat kami Dari sektor 1, 2, sampai 3 Kasih karunnya Tuhan Memberkati Menolong, menghibur, menguatkan kami Biarlah pertolongan Tuhan nyata Dalam kehidupan mereka Kami mau berdoa bagi jemaat yang ada dalam kelemahan tubuh Nyonya Fitriwola Bapak Naheson Tarigan Bapak Tony Tundang Bapak Susetiono Nyonya Katijahutagaul Borus Mangunsong Nyonya Adelin Maengkom Ora Nyonya Sonja Utomo Korompis Nyonya Katerin Mahuleteta Seliman Nyonya Bapak Ian Lolong Ya Tuhan Bapak kami dalam kerajaan surga Bahkan jemaat lainnya Yang terbaring di rumah Dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan lawati mereka Jemaat beri kekuatan kesembuhan Karena kami mau percaya saja Di dalam nama Tuhan Yesus Ada kuasa untuk menyembuhkan Kami mau berdoa Tuhan memberkati Akan kami dalam upaya kami Untuk membangun gedung gereja di lahan makrik Perizinan yang sedang diupayakan panitia Relasi yang kami jalin Dengan masyarakat Toko-toko masyarakat Toko-toko agama Ya Tuhan berkatilah Setiap usaha Karya Yang kami upayakan Tuhan menolong memberkati kami Doa-doa yang kami naikkan Biarlah Tuhan pun mendengar Kepada Tuhan saja kami berdoa Kami berseru Kepadamu Tuhan Di tengah gumul kami saat ini Untuk pembangunan gedung gereja di lahan makrik Kasihanilah kami Bapak Biarlah Tuhan menolong menuntun kami Supaya kami menemukan Akan jalan keluar Terutama perizinan kami peroleh Untuk dapat membangun gedung gereja Kami mau percaya bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Dan kami yakin Bahwa di dalam Tuhan Jeri lelahmu Tidak sia-sia Maka dengan keyakinan iman Yang kami miliki kepadamu Bapak Kami mau percaya Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Tuhan menolong menuntun kami Supaya kami menemukan Jawaban kepastian Membangun gedung gereja Di lahan makrik Hanya kepadamu kami memohon Biarlah Tuhan menuntun kami Sehingga kami menemukan jawaban Yang berasal dari engkau saja Kami mau berdoa Untuk bangsa dan negara kami Pemerintah kami Dalam upaya menangani vaksin Tuhan memberkati Dalam upaya menyelesaikan Akan COVID-19 Yang terus masih merambah Di tengah kehidupan Berbangsa dan bernegara Tuhan memberkati Tuhan memberkati mereka yang terpapar COVID-19 Tuhan tolong mereka Sembukan mereka Tuhan memberkati Para medis Atau mereka yang ada di garda depan Untuk menangani COVID-19 Tuhan memberkati setiap kerja Karsa mereka Bapak di surga kami juga mau berdoa Tuhan memberkati tatanan kehidupan Berbangsa dan bernegara Kasih karunia Tuhan Kasih karunia Tuhan Menyertai memberkati kehidupan Tatanan berbangsa berdengara Di tengah kepelbagaian yang ada Biarlah senantiasa Tuhan Menyertai kami Supaya kami hidup damai Satu dengan yang lain Dan keadilan berada Di tengah tatanan kehidupan Berbangsa berdengara Terutama bagi pemerintah Dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka Kami berdoa untuk keluarga-keluarga Yang saat ini Tuhan kami doakan mereka Dari sektor 1 sampai 2 dan 3 Keluarga Sega Telaum Banua Keluarga Poli Ikambe Keluarga Herman Rahaweman Keluarga Hutagalung Nababan Keluarga Lauan Kaligis Keluarga Nyonya Lisye Simatupang Wenas Tuhan memberkati mereka Dalam kehidupan dari hari lepas hari Dalam pergumulan Kesehatan Pekerjaan Aktivitas Doa yang dinaikan Tuhan kiranya mendengar Menjawab Menyertai Memberkati Jemaat yang bersuka cita Atas ulang tahun perkawinan Sepanjang minggu ini Berkatilah mereka Jemaat yang bersuka cita Dalam ulang tahun Mereka secara pribadi Tuhan memberkati Biarlah kesuka citaan Menjadi bagian Tuhan Bagi mereka Dan Tuhan mendengar setiap doa Yang mereka naikkan ketika Tuhan menambahkan usia Kami mau berdoa untuk Nyonya Amelia Robot Pandeirot Saudara Paulus Kevin Makaleu Adik Patricia Manurung Nyonya Dia Budi Lolong Saudari Rahel Gurning Bapak Ishak Bastianus Akihari Adik Eleora Fangidai Saudara Billy Gurning Bapak Damos Huta Gaul Nyonya Cikita Pardede Hutauruk Nyonya Katija Huta Gaul Simangunsong Bapak Bram Mahulete Tuhan memberkati mereka Dalam kesuka citaan usia mereka Biarlah mereka makin bertambah-tambah Di dalam Tuhan Gereja di muka bumi yang menjalankan visi dan misi Tuhan menyertai memberkati Supaya setiap lutut tepat bertelut Dan setiap lidah akan mengaku Engkau Tuhan Juru Selamat Ya Bapak dalam kerajaan surga Keluarga yang berduka cita Atas kekasih mereka yang Tuhan telah ambil pulang Keluarga Effendi Huta Gaul Tuhan menguatkan dan menghiburkan keluarga Memberkati rangkaian ibadah Yang mereka lakukan Untuk orang tua kekasih yang Tuhan telah mengambil pulang Biarlah penghiburan yang sejati Berasal daripada engkau saja Tuhan memberkati Akan kami yang melayani jemaatmu di tempat ini Para Presbiter, Pengurus Pelekat, Komisi-komisi Panitia-Panitia, BPPJ, Pegawai-Pegawai Bahkan seluruh warga jemaat Berkatilah kami Berkati kami yang melayani pagi ini Biarlah apa yang kami persembahkan Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan Ya Tuhan dalam pengasihanmu kami mohon Pelihara lah kami dalam Tuhan Yesus Kristus Yang telah mengajarkan kami berdoa Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan Terima kasih Amin Jemaat sekalian Marilah kita menyatakan syukur kita atas kebaikan Tuhan Melalui pemberian sukacita guna menunjang pelayanan gereja Dengan mengingat firman Tuhan Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya Masbur 96 ayat 8 Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara Jemaat bernyanyi dari hitung jemaat 450 Bayat 1 dan 2 Bayat 2 dinyanyikan setelah jemaat memberikan persembahan Hidup kita yang benar Harusnya menutupkan syukur Selamat menent respect Nang caranya Terima kasih Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati